Wahai pemuda Indonesia, di tanganmu. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa golongan muda memegang peranan sangat besar dalam awal kelahiran Indonesia di awal abad 20. Tak heran bila istilah pemuda menjadi simbol sejarah pergerakan Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi yang menjadi organisasi pertama yang menyatukan bangsa pribumi. Budi Utomo resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Ada pun pendirinya Dr. Sutomo Soraji Gunawan Mangku Sumu. Mereka lah yang menjadi pelopor pendirinya organisasi pergerakan nasional lainnya yang lebih multi etnis dan beragam. Melalui perpaduan kekayaan budaya dan pengetahuan inilah pergerakan nasional di dekade kedua abad 20 antara tahun 1908 sampai 1920. Melakukan fondasi masa depan, membangun harga diri, membangun menyatakan pemikiran, menciptakan tindakan untuk mewujudkan kata-kata. Fondasi yang perlahan pasti dibangun pertama-tama adalah kesadaran bahwa memang ada, bahwa memang telah lahir bangsa yang bernama Indonesia. Kau muda jaman itu adalah desainer-desainer masa depan. Tahun 1920-an, kau muda semakin tampak sebagai pelopor darah menampilkan nama Indonesia. Dalam nama organisasi mereka, menjadikan nama itu sebagai simbol dan cita-cita masa depan. Sumpah Pemuda, salah satu pilar pencapaian tertinggi dalam pergerakan para pemuda Indonesia. Untuk pertama kalinya secara resmi dan terbuka, Indonesia bukan lagi pilihan kata, namun sudah benar-benar menjadi pilihan cita-cita. Bukan lagi pernyataan dari orang per orang, dari organisasi per organisasi, tapi merupakan tujuan bersama. Bagi pergerakan kaum muda, ini adalah bukti bahwa kaum muda tergidik dan berwawasan bukan hanya bisa meneruskan pencapaian generasi sebelumnya, tetapi juga mampu membangun tujuan bersama. Bahkan memberi arah bagi sebuah bangsa. Konsep Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari gerakan kaum muda untuk saling menghubungkan, usaha saling mengkoneksi dan saling menghargai, membangun cita-cita bersama. Bangunan di Jalan Keramat, Raya Nomor 106, yang menjadi saksi bisu, dibacakannya iklan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, 20 tahun setelah Budi Utomo berdiri. Berbagai organisasi pemuda dan belajar menyatakan resmi bahwa mereka satu bangsa, satu tanah air, dan mendukung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Waktu terus berjalan, semangat pemuda semakin membarah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pejuang muda Rengas Dengklok mendesak tokoh muda Dwi Tungga, yaitu Insinyur Soekarno dan Hatta, untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mengambil kesempatan dari kekalahan Jepang dari Perang Dunia Kedua. Soekarni dan kawan-kawan muda pada akhirnya menghantarkan Soekarno-Hatta ke Pegangsaan Timur Nomor 56. Jumat 17 Agustus 1945, akhirnya bendera merah putih dikibarkan disertai kumandang lagu Indonesia Raya. Lalu proklamasi. Dinyatakan. Lalu proklamasi. Lalu proklamasi. Lalu proklamasi. Lalu proklamasi. Lalu proklamasi.